Saya mau share screen dulu. Oke. Ini tadi nggak tanya-jawab sama si Irfan dulu ya? Terlalu mumet. Terlalu bikin pening ya? Mungkin lain-lain. Terakhir. Terakhir aja? Terakhir nanti. Sebentar. Supaya teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaan. Tidak banyaknya. Karena ternyata RSR Aksen itu nggak gampang ya? Nggak sesimpel yang dipikirkan ya. Oke. Apa namanya? Pointer saya kelihatan nggak dokter Yusuf? Kelihatan dokter Yusuf. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya suara saya kurang jelas nanti mau digabari karena mungkin internet kadang-kadang agak jelek. So. Terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di webinar kita ini. Semoga bermanfaat. Bismillah. Hari ini saya akan share sedikit tentang STEMI. Apa sih yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi saya sudah pernah share ke teman-teman bahwa kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk pasien. Tapi tentu saja tidak semuanya harus sesuai, persis seperti sesuai guideline. Karena sebagai dokter kita punya tiga senjata, tiga pedang. Satu, evidence-based. Ini terkait dengan guidelines. Kedua, pathophysiology yang kita harus tahu. Dan yang ketiga, pengalaman kita sendiri. Ini yang diajarkan oleh guru saya, Prof. Joko Sumanti. So, sekilas saja tentang acute coronary syndrome, bahwa intinya teman-teman ketika menghadapi ACS, akan melihat ECG-nya, apakah dia ST elevasi, ST depresi, atau normal. Ketika ST elevasi, jelas kita mengarah ke suatu STEMI, di mana ada suatu acute occlusion. Ini trombusnya mengisi seluruh lumen dari pembuluh dana corona. Sementara pada ST depresi, atau unstable angina, kita lihat dia trombusnya biasanya parsial. Perbedaan antara non-STEMI dengan unstable angina adalah pada troponin. Kalau troponinnya meningkat, atau enzim jantungnya meningkat, maka kita sebut sebagai non-STEMI. Sementara kalau troponinnya normal, kita sebut sebagai unstable angina. Hari ini kita fokus pada STEMI. Jadi, overall semuanya saya ambil dari guideline ini, plus beberapa yang lain. Jadi, intinya adalah ketika ada simptom yang menjurus ke arah suatu acute coronary syndrome, maka as soon as possible, pasien harus kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita tentukan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Apakah reperfusinya, apakah farmakologik, atau memakai invasif dengan cat-tab. Karena semakin terlambat, maka otot yang hilang akan makin banyak. Kita lihat ini, echo pasien yang masih normal, relatif normal, baik. Ketika kita terlambat, maka kemudian dilihat ini kinetiknya akan jadi turun. Pompajannya akan jadi rendah. Dan ini jelas akan meningkatkan mortalitas dari pasien. Ngingetin lagi bahwa pada pasien dengan chest pain, maka pada pasien dengan chest pain, nyeri dadanya bisa di kiri. Tapi ingat, bisa di kanan. Saya pernah share skor HEMAX itu, ternyata nyeri di kanan itu lebih tinggi nilainya untuk kemungkinan terjadi suatu ACS daripada nyeri di kiri. Ini dari hasil penelitian. Kemudian ada di dagu, ingat. Kemudian di epigastrium, dan di punggung. Ini salah satu jurnal saja. Saya lupa jurnal yang mana. Intinya dari 130 juta, ini di Amerika. Pada 3 juta yang dipulangkan itu ternyata 40 ribunya ada impact. Itu yang menyebabkan bahkan di Amerika sendiri ada miss. So, ini adalah ECG pada pasien dengan stemi. Ini adalah ECG yang normal. Yang kita lihat adalah ST segmen di sini. Ini terutama untuk teman-teman yang masih basic. ST segmen di sini. Pada awal sekali akan ada namanya tall T. T-nya meningkat. Ini yang normal seperti ini. Ini kemudian meningkat seperti ini. Kemudian ada ST elevasi. Ini ST elevasi. ST elevasi yang makin khas. Kemudian setelah beberapa jam, 1-2 jam, itu akan terbentuk ke lembang Q, tapi masih ada ST elevasi. Kemudian setelah beberapa hari, ST elevasi yang akan turun. Masih ada T inversi. Kemudian beberapa bulan biasanya T-nya akan balik. T-nya balik lagi ke atas. Ini adalah beberapa contoh dari stemi. Ini contoh ECG saja buat teman-teman yang masih basic. Kita lihat di sini ada ST elevasi di 2, 3, dan AVR. Yaitu suatu stemi inferior. Kalau ini bagaimana? Ini ada ST elevasi enggak? Teman-teman, di sini ada. Di sini ada suatu RBBB pattern, tetapi ada ST elevasi juga. ST elevasi, ini ST elevasi, ini jelas ST elevasi, ini ST elevasi. Contoh lain adalah ini. Jelas ini ada ST elevasi, ini ST elevasi, ini ST elevasi, ini ST elevasi. Ini sebagai contoh saja. Terus, sebentar saya mau, ah ini, saya mau ingetin lagi ke teman-teman bahwa ketika ada ST elevasi di, misalnya ini inferior, 2, 3 AVF, maka di satu sama AVL, itu akan ada ST depresi. Ini adalah suatu resiprokal dari ST elevasi di 2, 3 AVF. Teman-teman masih ingat kan, kalau 2, 3 AVF itu di bagian bawah, artinya kalau bawahnya ST elevasi, maka atas, bagian agak atas, itu akan ST depresi. Begitu juga dengan sebaliknya. Nanti kalau ST elevasi di 1 AVL, maka 2, 3 AVF-nya akan ST depresi. Ini juga, ini adalah pasien soal kita di grup, latihan kita di grup, ini jelas ada ST elevasi. Pertama kan kalau kita baca SIG, ini buat teman-teman yang masih basic, pertama kita baca irama sinus apa enggak. Jelas ini irama sinus, sinus ada 1P, dikutul 1PRS, kemudian ratenya berapa, kurang lebih ratenya sekitar 80-90 kali per menit. Aksesnya, enggak terlihat aksesnya, enggak ada gambar akses, jadi anggap aja aksesnya normal. PR interval, kita baca di sini, PR interval dari awal P sampai awal GRS. It looks normal. Kemudian ada, kita cari GRS lebar di V1 sama V6. Ini enggak ada, pembesaran jantung enggak ada, kemudian baru kita cari ST elevasi. Jadi ST elevasi memang saya taruh ke terakhir, kalau teman-teman baca tujuh langkah itu taruh ke terakhir. Kenapa kok ditaruh di terakhir? Karena kalau kita taruh di pertama, kadang-kadang kita enggak aware adanya RBBB atau LBBB. Kemudian kita anggap itu sebagai T-inversi di V1, V2 pada RBBB, kita anggap sebagai koroner. Karena kita tidak aware adanya pasiennya dengan RBBB. Tapi kalau kita sudah tahu dulu ini pasiennya RBBB, sudah tahu dulu ini pasiennya WPW, maka pembacaan koroner pada pasien RBBB, LBBB, WPW itu harus sangat hati-hati. Jadi ini jelas adalah suatu STEMI anteprior, karena ada V1, V2, V3, V4, ada ST elevasi. Kemudian ini soal tiga di grupnya. Satu, selalu lihat, baca irama sinus apa enggak? Sinus, berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 90 kali per menit. Aksesnya normal, 1 positif, AVF positif. PR interval normal, pertahian keempat. Pertahian kelima, KRS lebar. Enggak ada, di V1 sama V6 enggak ada. Baru masuk ke hipertrofi. Hipertrofi sepertinya enggak ada, kemudian masuk ke koroner. Di sini kita lihat ada ST elevasi di V1, V2 sama V3. Yang jelas banget, ST elevasinya adalah di V3, di mana di sini masih sangat tinggi, sehingga ini STEMI and anterior. Bagaimana dengan ini? Ini soal tujuh juga. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat di rangkuman itu sudah komplit banget. Irama sinus sama enggak? Kalau lihat irama sinus, harus ada 1P diikuti oleh 1K, RS. Teman-teman lihat di sini, P-nya ini di sini sepertinya ada hubungannya sama ini. Tapi lihat di sini, P-nya kok makin memanjang. Di sini memendek lagi. Di sinilah kita lihat bahwa hubungan antara P sama GRS ini tidak fix, tidak terus-menerus sama. Ketika ada gelombang P dan GRS yang PR intervalnya sulit kita evaluasi, maka salah satu yang kita pikirkan adalah namanya total AV block. Dan total AV block sering kita dapatkan pada pasien dengan STEMI, terutama adalah STEMI, lihat ini adalah ST elevasi di 2, 3 AVF, berarti ada di STEMI inferior. Dan lihat teman-teman, kalau lihat 2, 3 AVF ST elevasi, untuk lebih meyakinkan adalah teman-teman lihat di lead kebalikannya. Kebalikannya 2, 3 AVF apa? Yaitu di lead lateral, high lateral, 1 sama AVL. Lihat, di sini 1 AVL-nya ternyata juga ST depresi. Ini yakin bahwa pasien ini adalah suatu, ini lateralnya ini, AVL, 1 adalah ST depresi. Jadi ini pasien benar-benar suatu STEMI. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya ragu, ini early repulitisasi apa Anda ada ST elevasi, tetapi tidak terlalu khas. Kita lihat saja di 1 AVL. Ada nggak ST depresi? Kita lihat di kebalikannya. Ini lead kebalikannya ada ST depresi. Kalau nggak ada ST depresi, maka kemungkinan itu suatu ST elevasi kecil. Ini soal 7. Kemudian kita masuk ke soal 28. Ini juga sama, di sini ada STEMI, lihat di inferior, 2, 3 AVF. Kemudian juga sama di anterior. Kalau nggak salah, ini soalnya dokter Refi. Nah, kemudian pasien beberapa menit kemudian menjadi apa ini? Kalau tadi ini sinus ya, teman-teman lihat ini gelombang P diikutili GRS, P, GRS, P, GRS, ini sinus. Pada EKG ini jelas hubungan antara P sama GRS tidak terlalu, tidak ada, karena P-nya tidak tampak jelas. Kemudian RKR-nya tidak teratur. Teman-teman ingat, ini adalah Iram apa? Atrial Vibrilasi. Apa yang terjadi pada atrial Vibrilasi? Ini atrial Vibrilasi-nya rapid, dan tetap ada STEMI. Lihat ini, ada ST elevasi. Ini kayaknya ini 2, 3. Ini AVF, tetap ada ST elevasi. Dan di lead V1, V2, juga ada ST elevasi. Nah, tetapi di sini pattern-nya berubah menjadi RBBB. Karena ada RAS reaksen di V1, dan ini ada YS di V6. Oke, kemudian kita masuk ke soal 52. Ini kalau ada salah soalnya Dr. Emil ya. Ini lah pasien usia sudah lanjut, kemudian SEG-nya demikian. Ini ada sinus tidak? Jelas kita sama sinus. Sinus, P, dirikuti oleh GRS. Berapa kali per menit dihitung sendiri? Kurang lebih sekitar 75 kali per menit. Aksesnya 1 positif, AFF positif, normal. PR interval-nya juga normal. KRS lebar. Lihat. Pattern KRS di V1 ini adalah RBBB. Walaupun ada gelombang Q-nya, jadi R pertamanya tidak ada karena dia ada old neocard infak, tapi di sini ada white S. Nah, di phase 1 sama AVL juga ada white S. Ini menunjukkan pattern 1 RBBB. Tapi lihat, di sini ada ST elevasi. Ada ST elevasi. Di sini ada ST depresi yang lebih jelas karena ini resiprokal juga. Selain white S-nya juga tetap ada. Kemudian dia juga ada ST elevasi di 2, 3, AFF. Sorry, di 3 ya. 3 sama AVF sedikit. Jadi ini adalah suatu kemungkinan dulunya sudah ada old neocard infak, kemudian ada suatu stemi antaroseptal dan infal. Jawaban lengkapnya ada di rangkuman. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke grup tetapi belum masuk ke channel. Saya berharap biar, apa namanya, karena kalau di grup itu banyak banget ya. Banyak banget chat. Jadi ketika mau, klik pin message itu di atas atau pesan tersemat kalau masih bisa. Kemudian di situ ada link masuk ke grup telegram. Di situ ada ringkasan dari soal-soal yang telah lalu. Kembali lagi ke guideline. Jadi intinya bahwa ketika ada pasien dengan chest pain, maka ECG itu harus kurang dari 10 menit sudah direkod. Kemudian langsung segera didiagnosa oleh dokter jaga. Delainya maksimal 10 menit. Yaitu recording dan interpretation kurang dari 10 menit. Jadi jangan ditanya punya BPJS apa enggak. Bisa bayar apa enggak. Udah pasien nyeri dada, kita usahakan segera ECG. Masalah selanjutnya tetap tanya ya. Kalau enggak tanya, rumah sakitnya yang rugi. Ini ada beberapa tambahan. Kalau curiga suatu posterior infark, harus cek lead posterior. Kemudian lead ventricle kanan pada pasien dengan inferior infark. Jadi sekali lagi delay-nya maksimal hanya 10 menit dari first medical contact. Jadi ketemu perawat di depan, nyeri dada, langsung ECG itu harus didapat dalam waktu 10 menit. Sambil tanya-tanya, sambil anamnese, itu tetap dilakukan EKG. Jadi jangan anamnese dulu. Cari kartu BPJS dulu, baru EKG. No. Jadi EKG dulu sambil dilakukan proses yang lain. Nah, pada guideline yang ini, dulu kita selalu berpikir bahwa mendiagnosa STEMI pada LBBB itu sulit. Tapi ternyata kemudian setelah ada penelitian dan ada beberapa jurnal, kita lihat bahwa ternyata LBBB itu sendiri sebenarnya ada beberapa kriteria yang lebih meyakinkan bahwa pasien ini benar-benar suatu infak. Jadi ini yang kita pakai adalah kriteria dari segar bursa. Saya mau tunjukkan yang normal dulu. Jadi pada LBBB, Left Bunderbrensdorf, itu memang pada V5, V6, V1, APL akan ada RS, raksin yang ke atas seperti ini dengan gelombang T yang bawah seperti ini. Dan ini memang patternnya seperti ini. Jadi kalau yang ke atas ini RS, raksinnya ke atas, maka gelombang Tnya ke bawah. Sebaliknya, di V1 akan ada RS ke bawah, kadang-kadang QS, kemudian ini ada sedikit slightly ST elevation. Memang normalnya seperti itu. Jadi pada LBBB, ketika kita dapat agak ada ST depresi dengan TN versi di dalam, ini wajar saja. Begitu juga ada slightly ST elevation di V1, V2, pada LBBB ini V1, V2, ini V6. Ini wajar saja. Nah, terus bagaimana kalau kita mau pasien ini dengan suatu infak akun? Maka kita lihat, ini namanya discordant ST segments. Kalau ada, ini kan harusnya dia ke bawah. Ini harusnya ke bawah. Pada V5, V6 harusnya ke bawah. Kalau ada seperti ini, tetapi dia ST elevasi, ini khas banget suatu stany. Karena normalnya pada LBBB, dia harusnya V5, V6 itu ininya ke bawah. Jadi, ketika ini slightly ST elevation, warnanya 1 mili, ini sudah khas suatu stany. Kalau ada ini, ini kalau mau pakai poin, ya boleh 5 poin. Lebih dari 3 poin itu sudah curiga suatu stany dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, lihat, pada V1, V2, harusnya R, S ke bawah, ST segmentnya itu naik sedikit. Kadang-kadang isoelektrik, kadang-kadang naik sedikit. Ini normalnya kayak gitu. Tapi, kalau ada V1, V2, seperti ini, tapi ada ST depresi seperti ini, ini mengarah khas ke arah suatu stany. Nah, pada ini yang agak meragukan, kadang-kadang. Karena lihat, normalnya kan di V1 sudah agak tinggi sedikit. Nah, kini kalau mau tinggi, harus tinggi banget di atas 5 milimeter. Lihat, ini di V1, eh sorry, di V5, V6, ini di V1. Ingat, ini normalnya pada LBBB, memang ini akan P-inversi, slightly ST depresi sedikit. Kalau ada ST elevasi berubah seperti ini, maka ini stany. Nah, ini ada ST depresi, seperti ini, ini stany. Nah, tambahan kriteria adalah ketika ST elevasinya tinggi banget di atas 5 milimeter. Oke, sekarang kita lihat contoh. Ini, Dr. Smith ini memakai, ada modified ya. Jadi, kemudian dia, ST elevasinya, ST per gelombang S di sini. Nah, kalau ini 3,2, ini 10 milimeter dari sini, dari PR segmen ini ke bawah, minus 10, kalau di atas 0,25, maka dia positif. Tapi intinya yang teman-teman harus ciri khas banget adalah yang di sini, sama ini. Oke, kita lihat. Ini adalah contoh pada beberapa pasien. Ini contoh pertama. Lihat, ini adalah pasien dengan LBBB jelas. Karena ini, lihat ada RAS reaksinya di V5, V6. Pertanyaannya, ini pasien test pain. Setemiknya, lihat. Pertama, teman-teman lihat di V2. Nah, V2 ini ada ST depresi. Ada ST depresi. Dilihat. Kalau ini ST depresi, ya wajar. Memang di V5, V5 ST depresi, kan? Kalau LBBB, lihat. Tapi di V1, V2, harusnya dia agak slightly ST elevasi. Tapi lihat, di sini ada ST depresi. Dan lebih khas adalah yang saya pundri ini. Yaitu ada ST elevasi di LITI, LITI 3. Jelas, ini suatu ST ME. Yang pertama contoh-contoh. Contoh kedua. Ini saya ambil dari internet. Lihat, ini LBBB tidak jelas. LBBB. Ini memang LBBB patternnya seperti ini. Reinversi dengan slightly ST depresi. Di sini slightly ST elevasi. Ini normal saja. Yang khas ini adalah chest pain dengan ST ME adalah di sini di AVL ada gelombang Q dengan ada ST elevasi. Oke. Nah, ini nomor 3. Soal nomor 3. Lihat. LBBB, ya lihat di 1 sama AVL, jelas ada LBBB, patternnya ada M-sips. Tapi lihat di V2 ini harusnya slightly ST elevasi, kan? Lihat di sini, ya. Yang normal, ini ST depresi. Ini mengarah kita ke arah suatu ST ME. Contoh keempat, ini pasien dengan pacemaker. Pacemaker-nya bentukannya seperti LBBB. Nah, di sini, di V5, V6, ST elevasi. Harusnya pada LBBB bentuknya dia bukan ST elevasi, tapi STD. Contoh keempat. Nah, ini contoh kelima, pasien dengan ini juga saya ambil dari, kalau tidak salah, blognya Dr. Smith, ya. Saya lupa. Ini ada ST elevasi, ini LBBB jelas, ya. Ini pattern LBBB. Tapi pasien dengan chest pain. Ini corona, tidak? Lihat ini. Ada ST elevasi di APR. Ketika kemudian pasien mengalami, kalau tidak salah, dia kardia-kares, resusitasi. Nah, ROSC, tapi kelihatan banget ada ST elevasi di 3 sama APR. Ini jelas ST ME. Ini juga sama, ST ME. Ada ST depresi di sini. Terus, nah, kalau yang ini dia memakai kriteria yang ketiga tadi. Yang dihitung S ke bawah sama ke atas. Ini memang kriteria yang bisa dipakai, tetapi memang tidak sevalid yang pertama sama ke dua. Oke. Tadi ST ME pada LBBB. Bagaimana dengan posterior infak? Posterior infak, teman-teman lihat, ini artinya ada ST depresi di P1, P2, P3. Maka kita harus menghitung, melihat lead posteriornya. Kemudian di sini di P8, P9 akan ada ST elevasi. Nah, ini adalah salah satu tanda pada pasien dengan left main. Yaitu ada di pangkalnya left main, yaitu ketika ada ST elevasi di APR dan widespread ST depresi di hampir semua lead. Ini adalah suatu left main occlusion. Walaupun tidak semuanya seperti buku. Tidak semuanya seperti gambar. Makanya variasi dari EKG itu banyak. Ada pas yang kelihatannya abnormal, ternyata setelah kita katedrisasi normal. Itu mungkin terjadi. Kemudian sambil kita EKG, tetap kita ambil darah dan kita lihat enzim. Tetapi memang tidak boleh menunggu hasil dari lab untuk memulai tata laksana STEMI pada pasien. Yang paling penting setelah tadi excellent diagnosis adalah excellent treatment. Dimana intinya, ini sebagai gambaran singkat saja, kalau pada pasien dengan jelasin suatu STEMI, maka langsung pasang IV line, kasih aspirin, boleh pilih antara Ticagrelor atau Clopidogrel. Teman-teman, apa sih perbedaan Ticagrelor kalau merdakannya berilinta ya dengan Clopidogrel? Intinya gini, Ticagrelor itu efek anti-plateletnya sangat kuat. Kalau Clopidogrel, kuat tetapi tidak sekuat Ticagrelor. Artinya ketika pasien ini STEMI, memang bagaimanapun kita harus segera mungkin bikin clot-nya kalau bisa jangan bertambah. Trombusnya jangan bertambah. Jadi Ticagrelor menurut saya itu cukup baik. Tetapi ingat, risiko bleeding-nya jadi meningkat. Jadi ini adalah balance antara risk potensi untuk menghilangkan atau mencegah clot dengan bleeding. kalau memang usia lanjut, kemudian pasien sudah pernah misalnya gastric bleeding, kemudian dia pernah riwayat perdarahan lewat saluran cerna, lain-lain. Kemungkinan Clopidogrel lebih baik. Tapi kalau tidak ada masalah, sebenarnya Ticagrelor lebih bagus. Kemudian juga Ticagrelor ini untuk trombolitik, sebenarnya sudah ada penelitiannya, tetapi di guideline masih dipilih Clopidogrel, karena takutnya ada risiko bleeding. Tapi sebenarnya ada penelitian bahwa Ticagrelor pada pasien dengan trombolitik pun tidak masalah. Kemudian bisa diberikan morfin, nitrat, dan heparin. Heparin biasanya langsung saya berikan, begitu pasien ada STEMI, langsung saya berikan di UGD. Memang menurut guideline, maksimal 4.000 unit IV. Tapi saya biasanya kasih 5.000 unit, karena pada pasien dengan aneografi pun kita kasih 5.000 unit, selamanya tidak ada masalah. Kemudian, bagaimana dengan oksigen? Nah, intinya oksigen hanya kita berikan kalau saturasi oksigennya di bawah 90%. Jadi, itulah kenapa evidence-based itu kadang-kadang agak bertentangan dengan pati fisiologi. Kita sering berpikir bahwa harusnya pakai oksigen doang, karena pasien STEMI kok. Tapi ternyata enggak. Karena penelitiannya bilang bahwa pada pasien yang diberikan oksigen, ternyata pada ACS, diberikan oksigen itu ternyata dia malah bisa menyempitkan membelu darah. Ada vasokonstriksi. Bahkan worsening ischemia pada MRI ini juga pada MRI ini, kalau tidak salah, didapatkan ternyata lebih besar. Tetapi oksigennya di sini adalah oksigen pakai sungkup, di mana oksigen dosis tinggi 9-10 liter. Jadi, terus terang pada prakteknya biasanya pasien tetap saya kasih oksigen, tapi hanya 1-2 liter saja selama pasien openan di UGD. Kenapa kok yang menung? Karena kalau misalnya punya pasien awam, ada pasien surangan jantung, nyeri dada, enggak kita kasih oksigen. Walaupun kita tahu evidence-based-nya, kadang-kadang keluarga itu enggak bisa menerima. Jadi, diberikan saja, tapi dosis rendah, pakai kasal, 1-2 liter saja. Ini enggak akan banyak. So, ini misalnya lihat pasien dengan ST elevasi meokat impact, apa yang kita lakukan? Kita tanya saja, onset-nya berapa jam? Kurang dari 12 jam, 12-48 jam, atau lebih. Dari situ, pola pikir kita akan lebih jelas. Oh, kalau kurang dari 12 jam, diapak-ke, 12-48 diapakan, dan kalau lebih, diapakan. Karena itu akan menurutkan reperfusi. Karena trombolitik bisa sampai 12 jam. Primary PCR bisa sampai 12 jam. Jadi, intinya reperfusi, ini pilihannya sebenarnya adalah bisa primary PCR atau trombolitik. Tapi di guideline, bilang bahwa primary PCR is better daripada fibrinolitik, dan ini sesuai dengan beberapa penelitian. Ini saya skip saja. Nah, intinya ketika sampai 12 jam, maka pilihannya bisa primary PCR, bisa juga fibrinolitik. Terutama kalau primary PCR-nya tidak bisa dilakukan kurang dari 2 jam. Bisa ada di suatu daerah, pasien untuk dilakukan primary PCR harus lewat kapal atau udara dulu atau jalannya macet banget. Yaudah dikasih fibrinolitik. Tetapi fibrinolitik terutama manfaatnya kalau penelitian hanya sampai 3 jam pertama. Bisa sampai 12 jam, tapi semakin telat, dia akan semakin kurang baik. Nah, ketika di atas 12-48 jam, dia primary PCR ada tempat. Terutama kalau pasien dengan hypodinamik tidak stabil, aritmia, dan lain-lain. Bahkan bisa lebih dari 48 jam kalau dia memang tetap kurang baik. Tetapi kalau pada asymptomatic stable patient, sebenarnya primary PCR-nya sampai di 12 jam saja. Nah, kalau lebih dari 48 jam, bagaimana? Nah, balik lagi. Kalau lebih dari 48 jam, ya mungkin konservatif saja kalau menurut dia stabil. Apa yang kita berikan? aspirin, covidogrel, ticadrelor, dita-blocker. S-inhibitor terutama pada heart failure, pada anterior infact. Bisa kasih spironolactan, heart failure, anterior infact. Statin, high dose, nitrat. Kemudian heparin, dan kalau misalnya perlu furosemid, dan lain-lain juga perlu. Tapi kalau ada heart failure, berarti kita sudah harus berpikir ini mungkin perlu invasif. Ada unstable patient, heart failure, shock, ongoing adjustment, walaupun sudah lewat 48 jam, itu tetap ada indikasi untuk primary PCA, yang kita sebut bagi resiko PCA. Nah, kalau 12-48 jam adalah primary PCA. Kenapa primary PCA? Karena dia akan mengurangi resiko terjadi ini, ventriculatural septal rupture, free wall rupture, mitral equification, dan lain-lain. Nah, kalau kurang dari 12 jam, maka sebenarnya pahlawannya adalah teman-teman semua ini, bukan kita. Teman-teman yang di lapangan, yang bersentuhan sama pasien teman-teman yang di UGD ya. Karena ketika karir dari 12 jam, maka ada tempat untuk vibrinolytic, terutama kalau time ke PCA-nya di atas 120 menit. Kemudian kita bisa belikan bonus trimilotik, vibrinolytic, baru kemudian kita transfer ke PCA center. Tetapi ingat, di sini adalah kita, yang saya tekanan adalah kita itu bekerja dengan waktu. jadi ketika teman-teman menegakkan diagnosis, itu harus kurang dari 10 menit. Kedua, maksimum time dari STEMI diagnosis untuk bolus ke vibrinolytic hanya 10 menit. Ingat, 10 menit. Jadi begitu pasien di UGD, STEMI, jelas di ECG ada STEMI, kita tawarkan pasien untuk, kita tahu nih rumah sakit kita di PCA, agak jauh dari center yang ada PCA, langsung kita tawarkan vibrinolytic, kita lihat pasien ada kontrol indikasi terhadap vibrinolytic apa enggak. Nah, dari situ, langsung kita siapkan begitu setuju, kita lakukan pemberian vibrinolytic. Vibrinolytic ini memang sebaiknya disediakan di UGD, bukan nunggu di ICU, karena itu akan mengurangi waktunya. Tapi ya, kenyataannya agak sulit ya, karena pasien kita harus mengurus administrasi, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, ya, begitu lah. So, 10 menit, sekali lagi saya mau menekankan 10 menit. Nah, tetap diberikan antiplatelet, seperti yang saya sampaikan tadi. Juga diberikan anticoagulation. Anticoagulationnya bisa enoxaparin, bisa heparin biasa. Bisa fondaparinuk, pada waktu awal masuk, tapi kelasnya memang agak rendah. Saya biasa, karena itu, biasanya pada pasien STEMI begitu datang, yang biayanya murah, begitu loading aspirin, langsung saya berikan heparin. Kemudian saya masuk, ini adalah dosis-dosis dari litik, dosis dari litik, ini adalah dosis dari aspirin, semuanya ada di guideline, di ESC guideline ini. Perky guideline juga ada, saya kira. Simple banget, teman-teman tinggal ases di sana. Nah, lihat, heparin di sini memang panur guideline maksimal 4.000 unit. tapi saya realnya biasanya saya beri langsung 5.000 unit. Karena waktu di CAT Lab pun kita biasa memberikan 5.000 unit, bahkan pada diagnostik katedrisasi, beberapa teman memberikan 5.000 unit. Meskipun kalau saya biasanya hanya 3.000 saja sih. Tapi 5.000 unit itu oke. Jadi artinya, saya kira 4.000 ini pembatasannya agak terlalu sangat hati-hati. Jadi, kontraindikasi pada fibrileolitik terapi nanti bisa dipilih sendiri, ininya, pada pasien-pasien yang risiko bleeding-nya tinggi. Kurang lebih risiko bleeding yang kemudian fatal itu bisa sampai 1% pada pemberian di bidang-bibrileolitik. Ini yang harus kita sampaikan ke pasien. Ibu, maaf, ini keluarga ada infak, ada serangan jantung yang akut, kemudian ada dua opsi, pilihannya adalah ini sama BCI. Pada tindakan katedrisasi, itu risiko bleeding yang serius kurang lebih sekitar 1%. Serius itu bisa sampai stroke hemorajik. Kemudian, kalau BCI, mortality kurang lebih sekitar sebenarnya hanya 0,5%. Tapi komplikasi yang bisa agak banyak juga. Misalnya bleeding pada tempat akses, dan lain-lain, itu bisa terjadi kemungkinan. Oke, nah, ini adalah persiapan untuk fibrileolitik terapi. Jadi intinya, IV-line, kalau bisa, dua tempat. Kalau biasa pakai streptokinase, ini yang di rumah sakit di PCI, soalnya ada MITU-nya ya, oh salah, dari, Geksa kalau tidak salah ya. Itu ada MITU yang lebih murah lagi. Itu streptokinase, kemudian kita monitor. Harus ada defibrillator di dekatnya. Ada monitor risiko, kalau tidak ada monitor risiko, jangan dilekaskan. Nah, ada beberapa komplikasi. Kalau misalnya hipotensi, pasiennya gimana? Kalau ada tribolitik, pasien itu dihentikan dulu, streptokinase, pasien diposisikan, apa namanya, kakinya agak diangkat sedikit, kita loading sedikit, kemudian kalau tensi naik, kita masuk lagi. Kalau ada alergi, bisa masuk debidramin, dexamitason. Kalau bleeding-nya yang banget, ya di stop. Ini masalahnya adalah kadang-kadang bleeding-nya itu keluar setelah streptokinase selesai. Jadi itu risiko yang agak kurang nyaman. Dan parameternya adalah nyeri dandanya berkurang, STLF-nya turun, dan ada aritmia reperfusi. Setelah trombolitik gimana? Setelah trombolitik, kalau dia reperfusi, maka kita tetap kirim ke senter OPCI. Kita harapkan kurang lebih sekitar, maksimal 24 jam itu sudah sampai ke rumah sakit pusat yang ada PCI-nya. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria, ya sesegera mungkin harus segera dirujuk. Berarti begitu streptokinase selesai, langsung, oh ternyata pertengahan saja itu masingnya masih nyuri terus. Begitu selesai, berarti langsung persiapan dirujuk ke PCI. Atau bahkan sambil dibawa. Misalnya dari rumah sakit tipe C, yang jaraknya ke sana kurang lebih 3 jam, begitu masuk ke UGD, masuk strato-rombolitik, kita langsung bawa pasiennya ke rumah sakit yang ada saran PCI. Karena trombolitik itu bisa gagal. Nanti teman-teman akan saya lihatkan contoh beberapa kasus yang kayaknya trombolitik susah. Ini adalah kalau masih nyeri, kemudian ST elevasinya turunnya kurang dari 50%, kemudian bahkan tensinya jadi tidak stabil. Semakin cepat di transfer, semakin baik. Rutin early PCI dengan standar treatment, ini ternyata tingkat mortality-nya lebih rendah yang loli PCI. Nah, ini saya ngomong sedikit dengan primary PCI, ini menghubungi buat teman-teman yang di daerah, ini nice to know saja, bahwa ini sebenarnya ada reperfursi yang dipilih. Karena tapi tetap sebaiknya wire crossing-nya kurang dari 60 menit. Dan memang harus diakui bahwa primary PCI versus strato-rombolitik ini lebih baik primary PCI. Sama-sama terlambat, misalnya ini pasien sama-sama terlambat nih, di rumah sudah 3 jam, masuk ke rumah sakit 3 jam kemudian, kita PCI, sama kita lakukan trombolitik, maka PCI kalau terlambat tetap lebih jelek daripada tidak terlambat. Tetapi kalau dibandingkan trombolitik, itu tetap lebih bagus. Tetapi lihat, delay hospital care associated with increased mortality. Jadi semakin terlambat, semakin lelat di rumah sakit, semakin jelek nanti pasien. Bahkan kalau di luar itu UGD itu di-bypass, kita langsung masuk ke cat-line. Ini adalah contoh kasus ya, pasien pertama 44 tahun, nyiridada 3 jam, 3 jam ya, onsetnya 3 jam, hemodinamik stabil. Kita lihat, irama sinus, kita lihat ada gelombang P di sini, tetapi lihat, PR intervalnya tidak bisa kita, nah ini PR intervalnya seperti ini, ini seperti ini, atau lihat di Li 2 panjang, lihat P, P panjang, ada P, ada P lagi di sini, oh apanya. Ketika PR interval sudah sulit di evaluasi, pikiran pertama langsung ke total AV, ini adalah pasien total AV blok, dan apa? Ada stemi inferior, 2-3 AVF ada ST elevasi. Lihat, 2-3 AVF ST elevasi, mata, 1 dan AVL, yang sifatnya adalah resiprokal, akan ST ada, STD, resi. ini ada lead ventricle kanan, kalau tidak salah, sorry, tadi itu lead posterior, lead posterior, ada slightly ST elevasi, tapi tidak terlalu khas, yang jelas pada ventricle kanannya kelihatan, V3R, tidak terlalu, tapi V4R, sama V5R, sangat khas ada ST elevasi, jadi, ada total AV blok, stemi inferior, ventricle kanan, nah, ini door to needle downnya 45 menit, pasien rebukan, ngomong asuransi, dan 45 menit, kemudian ketika post trombolitik, maka ECG-nya membaik dia, tidak total AV blok lagi, lihat, ini ada VES, VES-nya yang penanda apa? Ada suatu reperfu, reperfusi, ingat tadi, salah satu penanda adalah reperfusi adalah reperfusi ritem, VES. 6 jam kemudian, setelah pasien setuju, kita lakukan angiografi, di sini, ada lesi di sini, tadi mungkin lesinya di sini, tetapi yang khas banget di sini, saya ulang, di sini ada, ada lesi yang sangat signifikan di, distal, jadi postrelateral band, kemudian kita lakukan PCI, proximal dan distal sekalian, dan hasilnya cukup baik. Ini ECG post-PCI, dan sebelum pulang kita lihat, ada enggak gelombang Q? ada di LIT3. Karena tadi onset-nya berapa jam? 3 jam, sama 45 menit, nunggu kan? Hampir 4 jam. Walaupun, walaupun udah, apa namanya, udah reperfusi, kita PCI, tetapi tetap ada gelombang Q, kecil di LIT3 di sini, dan ECO-nya, EF-nya kurang lebih 50%, dengan regurgitasi di mitral, karena mungkin papilari muscle-nya ada yang juga kurang baik, kemudian ya, apa hipogenetik di input. Ini pasien kedua, inilah pasien nomor 2 di grup. Ini adalah pasien yang dilakukan trombolitik, satu minggu lalu sebelum masuk ke, sebelum ke saya, itu dilakukan trombolitik di sebuah rumah sakit, di Purwokerto. Kemudian, pasien pulang, kurang lebih, kemudian kontrol ke saya. Masih nyeri-nyeri pastinya itu. Masih masih nyeri-nyeri. Obatnya waktu itu ada, Clopidogrel, dan lain-lain, kemudian saya switch ke, Ticagrelor. Soprolol, Literat, Ator, Trimetazidin, Aspirin. SIG-nya seperti ini. Saya terus-terang tidak mendapatkan SIG awal, pada waktu ST elevasi, yang khas banget. Kemudian dikasih litik. Nah, ini, pada waktu ketemu saya, ini yang saya dapat adalah T-inversi di V2, V3, V4, V5. Ini khas suatu ischemia anterior. Bisa kita anggap sebagai suatu Wellen Sindrom. Wellen Sindrom adalah suatu sindroma di mana terjadi, sempat biasanya terjadi oklusi, kemudian kadang-kadang terjadi reperfusi spontan, tetapi, reperfusi spontan atau reperfusi yang dibikin seperti ini, analitik, tetapi kemudian dia sangat beresiko dari penelitian, ternyata beresiko oklusi lagi. Dan kemudian pasien kita lakukan angiografi, dan di sini memang kita dapat bahwa ada suatu severe stenosis. Sebenarnya stenosis-nya tidak sangat severe banget, kurang lebih hanya sekitar 70%. Tapi karena pasien ada keluhan, nyeri dada, kemudian jelas STG-nya, kita curiga ke Wellen Sindrom dengan evident bliss bahwa pasien ini akan mudah terjadi oklusi, maka saya lakukan PCI, saya pasang stand, satu stand panjang, kemudian dengan hasil yang cukup baik. Pasien, ada keluhan tidak? Relatif keluhan setelah dilakukan PCI ini jauh lebih baik. Kadang-kadang masih ada rasa tidak nyaman sedikit, tapi overall sih cukup baik. Dan echo-nya bagus. Echo-nya bagus. Ini pasien ketiga kita, usia 73 tahun. Ini dengan diabetes setelah-setelah. Nyeri dada 2 jam, ini ada di soal ke-13, dan kita lihat, ini ada ST elevasi di V2 sama V3. V4-nya sudah ada ST elevasi. Pasien ini nyeri dada-nya tidak sangat khas banget. Sehingga waktu di depan mungkin agak-agak delay sedikit. Juga masalah asuransi dan lain-lain. Sehingga hanya diberikan terapi ini, aspirin, tk gilor, heparin, hator, nitrot, dan kritik atau PCI. Saya dilaporkan kemudian 2 jam, dilapori 2 jam kemudian ketika semua administrasi sudah oke, saya minta di EKG ulang, ternyata jelas ini makin khas. V2, V3, V4. Kemudian langsung-langsung lanjutkan untuk dilakukan tindakan primary PCI. Dan di sini, kita lihat di sini ada total oklusi di osteal dari LAD. Kalau kita lakukan trombolitik pada pasien ini, saya yakin sekali trombolitiknya tidak berhasil. Kenapa? Karena ketika kita lakukan PCI di sini, ternyata ini sudah keras, sudah kalsifat, kita bahkan membutuhkan beberapa baloning, dan trombusnya itu banyak dari sini sampai sebelah sini. Jadi kalau kita lakukan trombolitik, sepertinya sudah usia 70, pada pasien seperti ini kemungkinan berhasil agak kecil. Kemudian kita aspirasi trombus, kita lakukan trombus, kemudian kita lakukan PCI dengan hasil yang cukup baik. Was PCI, STL-Officinnya turun, tetapi ada gelombang Q. Onsetnya kurang lebih total sama dengan dilakukan PCI kurang lebih sekitar 5 jam. 5 jam. Harusnya kurang dari 60 menit. Tapi pada relatinya, karena faktor administrasi, dan lain-lain, akhirnya sampai 5 jam. Masuk ke wire crossing itu 5 jam. Nah, pada pos PCI hari berikutnya, terjadi EKG-nya seperti ini. Apa ini, teman-teman? Lihat, ada irregularitas. Kalau kita EKG, ada irregular dengan RKR aksen yang tidak sama. Irregular, RKR aksen. Gelombang P yang tidak jelas. Suatu atrial fibrilasi. Pilihannya, kita comfort kan. Saya waktu itu memakai cordaron dan hasilnya cukup baik. Lihat, pasien yang 5 jam, 5 jam, door to, balon time-nya 5 jam, lihat, di antroseptalnya seperti ini. hipokinetik kurang baik dan posterior masih bagus. Ejection vaccine-nya turun 32 persen. Primary PCI bisa kalah dengan trombolitik. Ingat, pasien yang pertama tadi yang dari provokerto itu begitu masuk UGD, langsung dilakukan trombolitik, tapi door to needle time-nya mungkin cepat, saya tidak tahu seberapa cepat, tapi intinya cepat. Dia bagus. Kinetiknya baik. Nah, ini yang dilakukan primal PCI bisa kalah sama itu. Kenapa? Karena door to balon time-nya terlalu lama. Itulah sebetulnya kenapa saya bilang bahwa fibromyalunitik masih sangat penting pada saat ini, terutama apalagi era COVID-19 ya. Masih sangat penting. Ini adalah pasien ketiga yang kemarin saya share soal 62. Ini dari Mbak Tari, dari Bangka yang share ke saya. Kemudian saya lihat ini SIG-nya sangat jelek. Terus sekarang saya tanya yang pertama, maaf, pasiennya masih hidup apa enggak? Karena ini tingkat mortaliannya sangat tinggi. Kita lihat, ini ramas sinus enggak? Tidak ada gelombang P yang jelas yang sebelum GRS. RKR tidak teratur, berarti ini irama atrial fibrivasi. Dan di sini ada ST elevasi yang khas banget ada di AVL. Di AVR juga ada ST elevasi. Lihat, AVF-nya ada ST depresi. Kemudian di sini juga ada ST elevasi di V3, V2, dan V3. Ada RPPP, kemungkinan, tetapi, lihat, di lead yang lain, di lead 1 AVL, tidak ada white S. Cuma ada di sini. kemungkinan ini adalah resi vokal dari ini. V1 V2. Nah, kalau ini di pasien, kemudian datang di rumah sekitip C, maka anjuran saya masuk popidogrel, aspirin, heparin, start dobutamin, karena tensinya tadi berapa? 80,50. RR-nya cepat. Ini mungkin sudah ada mulai udum paru ya, tensinya syok. Dobutamin, kemudian kita litik, kita echo bedside, siapa itu ada komplikasi. Nah, kalau bisa transfer ke PCI hospital, kita pasang EABP, dan PCI dengan iris. Tapi memang harus diakui, pasien-pasien seperti video ini memang resikonya tinggi. Kalau kita pakai Kiliplas, ini termasuk Kiliplas kelas 4, di mana terjadi kardiogenic shock, dan mortality-nya sampai 81%. Oke, jadi, bagaimana kalau di era COVID ini? Kalau di era COVID ini, kalau di Eropa sih sama saja, dia tidak memikirkan. Semuanya tetap, kalau begitu peran PCI, tetap dipikirkan. Hanya kalau lambat saja, kita lakukan fibrinolitik, kalau kira-kira lambat, karena ada masalah transfer. Tapi kalau di Indonesia, ini memang sedikit berbeda, bahwa intinya fibrinolitik menjadi pilihan utama. Terutama kalau hemodin yang stabil. Hemodin yang stabil, fibrinolitik menjadi pilihan utama, kecuali kalau ada kontraindikasi. Kemudian, kalau ada penyemua berat, konservatif, bukan fibrinolitik, bukan PCI. Kalau penyemua berat. Kalau penyemua tidak berat, stabil, tidak, fibrinolitik saja. Karena memang rata-rata cat lab di Indonesia itu belum siap menjadi cat lab untuk COVID, karena tekanan negatifnya itu belum dibikin. Nah, kecuali kalau hemodinamiknya tidak stabil, tanpa tanda penyemua berat, maka bisa dilakukan peranungan PCI. Saya kira demikian. Kesimpulannya adalah waktu, bukan uang, kalau dijangkau. Time is neocardium. Kemudian, kita di depan harus menegakkan diagnosa, medical therapy yang tepat, kalau perlu dilakukan invasive strategy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.